Kawasan wisata kota di Jalan Kali Besar, ramai pedagang dan pengunjung. Tugas Satpol PP melakukan penertiban pedagang dan pengunjung di Kota Tua. Meski belum beroperasi normal di dalam kawasan Kota Tua, namun berbeda dengan bagian luar kawasan Kota Tua. Para pelaku seni, peramal, sepeda antik, hingga pedagang makanan dan minuman serta souvenir meramekan kawasan luar wisata Kota Tua di Jalan Kali Besar, Jakarta. Jumlah pedagang dan pengunjung yang terlalu padat membuat petugas Satpol PP melakukan pembubaran berkala termasuk kepada pengunjung yang berkerumun. Kita di Satpol PP melakukan penghimbauan antara masyarakat yang berkumpul yang pertama itu, yang kedua adalah PKL yang bisa mengumpulkan masyarakat di dalam Kota Tua ini. Jadi kita suruh minggir semua, suruh keluar semua, supaya di sini keadaannya kosong. Pedagang Kaki Lima di kawasan Kali Besar Kota Tua menyayangkan adanya pembubaran dari petugas Satpol PP karena membuat pendapatan sehari-hari menjadi berkurang. Sekarang biasa aja lah, gak ramai banget, sedang-sedang aja gitu. Kalau sebelum pernah sih masih lumayan, sekarang kurang gitu. Banyak kan kurang, banyak serang. Di hari apa biasanya ramai banget atau sepi banget? Iya, hari-hari gini aja lumayan hari minggu, kadang malam minggu gitu. Oh, weekend ya? Iya, hari-hari biasa mah dapat ditinggokat juga susah. Pedagang berharap pengelola wisata Kota Tua tetap mengizinkan berdagang meski harus dikelola secara kapasitas ataupun jam operasional sehingga tidak terjadi masalah dengan petugas keamanan. Dari Jakarta, Salsabila Sairah, Eka Rusmada, Sahrudoni, Ainyus melaporkan.